Masa sekarang beli bensin mau pakai aplikasi? Ya om, bensin kan disubsidi, jadi mau pendataan agar subsidi itu tepat sasaran Ya, ini kan bikin orang repot, oh no Masa mau isi minyak pun pakai aplikasi, itu malah bikin nantrian panjang Untuk adaptasi kebijakan baru memang susah om, tapi lama-lama akan terbiasa kok Alah, yang ada malah bikin macet seluruh negeri Ya kali, seluruh negeri kan baru diterapkan di kota-kota tertentu Nah, kita kan belum termasuk om, lagian nggak repot kok Tinggal daftar di aplikasinya, nanti mau isi minyak tinggal Ya kali, buka HP di pom bensin Dia sendiri yang bikin larangan, jangan buka HP di pom bensin Eh, dia sendiri yang minta buka aplikasi di HP Belajar lagi om, yang dilarang itu menelepon saat di pom bensin Kalau pakai aplikasi itu minim resikonya Lagian, tujuannya kan bagus, jadi orang miskin bisa beli bensin bersubsidi Orang kaya beli bensin not subsidi Belajar lagi, Tono, emang orang miskin punya HP Eh, nggak semua orang punya smartphone yang bisa Kan ada versi website Ya kan ada yang get that Miskin bukan berhati bodoh Hai Tono, apa yang kau lakukan di sini? Ayo kita main Tentang meluruskan apa yang keliru nih Ayo Faisal, ayo kita pergi makan dengan Bang Jago Ah, katanya Wah, sorry Bapakku lagi nggak mood nih Hai, apa yang terjadi? Sepertinya mereka membicarakan hal yang serius nih Wow, aku suka kegaduhan Maaf om, tadi Tono agak gegas Nggak apa-apa Tono, om juga salah tadi Seharusnya om bisa ngerti kebijakan terbaru Tapi ya, ada juga rencangan yang Tono kurang setuju Contohnya apa? Itu rencangan kebijakan terbaru katanya menghina atasan bisa dipenjara Loh, itu yang harus didukung Kan nggak boleh kita menghina orang kan? Sebagai warga negeri yang beradab Kita haruslah menjaga omongan Nah, Gaitis, kalau kita menghina apalagi Nah, kalau mengkritik Ada kasus mengkritik aja dipermasalahkan Apalagi kalau rencangan itu disahkan Memangnya kamu nggak bisa membedakan mengkritik dan menghina Mengkritik itu mengkritisi dengan solusi Beda dengan menghina Kalau menghina itu mengumpat, melontarkan kata-kata kasat Kalau kita bisa bedakan, emangnya mereka bisa Nah, ini yang ditakutkan loh Kalau kita mengkritik dibilang menghina Belum lagi kalau kita yang mengkritik itu kasih solusi Mengkritik perlu solusi Faisal, ayo kita pergi makan aja yuk Udah jangan berdebat Menang jadi arang, kalah jadi batu Kepala Bapak, kalah batu Peribahasa saja salah kau Hai, Tono Bagaimana kalau kita main... Main aja terus ke jangka dua tak berapa pun tidak paham Tidak paham MI MI Err... Harusky pikir dua orang itu adu mekanik entahlah aku bahkan tidak paham sama sekali apa yang mereka omongkan lihatlah bung mereka bertengkar karena rencangan yang kita buat sungguh sangat mengemaskan gimana gimana tadi aku ketiduran sudah gajian kak selamat menikmati